3 bulan sejak kepergian Dante pada 27 Januari lalu, kasusnya masih ditangani oleh pihak kepolisian. Tamara Tiasmara, ibunda almarhum, belum menerima update dari pihak berwajib soal perkembangan kasus Dante. Namun, dengan geram, ia menceritakan bahwa keluarga mantan kekasihnya, yang juga tersangka dalam kasus kematian putranya, tidak punya iktikat baik. Bisa digelang, terlalu lama nggak sih, Pak Tengah? Biar tahu juga sebenarnya gimana. Mungkin kemarin karena lebaran dan kuasa, mungkin ya, memikirnya gitu. Jadi kepala-pemilu mungkin sekarang semoga aja bisa cepat sih. Keluarga pelaku tidak ada iktikat baik sama sekali sampai sekarang. Terakhir dikonstruksi kan malah justru ada sepanduk yang, ya itu, kita nggak pernah lihat gimana sih, Pak Tengah, Pak Tengah. Yang sepanduk, apa sih? Yang menurut aku, mereka itu tersangka yang merasa menjadi korban. Itu menurut aku agak lain, ya. Harusnya yang bawa sepanduk itu aku. Ini aku melihatnya ketawa sih, kita di mobil ketawa-tawa. Ini coba banget ya, ini kok tersangka malah bawa-bawa sepanduk, sambil nunjuk-nunjuk aku pula gitu. Kayak, pas aku masuk mobil kan aku nunjuk seolah-olah nih aku nih, tersangkanya. Tapi itu lucu dan agak lain keluarga pelindung. Itu memang keluarga aku? Aku lihat yang megang, ada keluarganya, ada tantenya, aku lihat betul, ada tantenya, ada adiknya. Karena kan aku sama tersangka udah 2 tahun, nanti aku hafal gitu kan sama keluarganya. Aku lihat betul siapa yang mencukup aku, siapa yang bawa, semuanya keluarga. Dan teman dekat, ada sahabat-sahabat ini. Kak, motif sesungguhnya sendiri sudah diberitahu nggak sih? Belum ada kasus ada seolah-olah? Nggak, kalau maksudnya belum ada yang menyampaikan ke aku ya, jadi ada update-nya. Kalau menangkap juga mungkin dengan masalah di diri, dengan masalah di diri, dengan masalah di diri. Kemudian sama Mas Anggar, baik untuk mengawal kasus ini sama-sama saling mengawal apa sih? Biar ada komunikasi untuk mengawal kasus ini, tapi semua belajar terdepannya bisa lebih baik untuk mengawal bareng-bareng sisi. Supaya biar tersangka ini diberikan hukuman yang sederat-deratnya. Mungkin nanti sampai sidang, kan nanti kapal akan hadir. Kan hadir, insya Allah. Terima kasih. Terima kasih.